Jangan lupa like, share dan subscribe Kalau nanti syuting ini selesai Maka kita akan Sama dia Edain kita ya, yang terbaik Halo Halo apa halo Halo Bingung kan lo Enggak, bingung sama sekali Kalau mau ngeliat lo tuh dimana sih Kalau mau ngeliat aku Disini, datang aja kesini Silahkan datang kesini Enggak maksudnya, kalau mau ngeliat Instagramnya apa Ada Instagramnya Alodia Desi Alodia Desi itu di bawah tulisannya Mana, ini ya tau senang Jangan lupa di follow Alodia Desi Terus kalau mau ngeliat Film-filmnya dimana? Ada di Youtube banyak, kita nonton nih Webseriesnya Dehatsu Iklan gratis Dehatsu, halo Halo Halo, buat Halo Nanti lain kali, khusus vlognya Oke, disiapkan Ya tapi sayang sekali hari ini Sama orang tadi Mana yang hilang orangnya? Ya halo, bener penonton jangan kecewa Ya nanti, ini apa sih Ogut Suatu saat nanti Vlog Om Mobi Full Alo Bye bye Alo Bye Keep roll and action Mohon maaf bagian Alo tadi Ya bukan di video ini Video ini adalah bagian dia Om Govar Sekut Sekut itu artinya apa? Sekut itu artinya Sebenarnya itu dari tahun 80an Itu kayak Prokem-prokem alias pereman jalanan Itu bilangnya kayak Sekut-sekut aja Oh iya 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 Artinya itu bilang Arti awalnya Bukan itu udah sekut Iya sama kan? Iya tapi beda Ini artinya kayak diam Oke Diam-diam aja ya Sekut-sekut aja Santai salon Iya salon gitu Makin lama Karena gue makin punya corong Segala macem MC siaran segala macem Makin terkenal maksudnya? Enggak, makin punya corong Terkenal Akhirnya dibikin kayak lebih cool Skut-cool Kayak keren Oke Skut Oke Nah sekarang Karena ini harus berhubungan dengan otomotif juga Iya iya Kami mau melihat mobilnya Om Govar ini Iya Adalah seekor Honda HR-V Gen 1 Yes Iya Betul Honda HR-V ini Dulu pertama kali kami lihat Bentuknya cukup fenomenal anehnya Iya betul Setuju Setuju Kotak tapi kecil tapi Meroket gitu Iya Gimana sih meroket Gini Kalau gue ngelihatnya Ini mobil yang unik ya Salah satu mobil impian gue Ketika waktu SMA Karena kan gue melihat tahun 1999 pertama Oke Nah gue punya tahun 2000 Oke Terus Apa namanya Gue tertarik sama yang dua pintu Kenapa? Tapi Ya karena lebih langka aja Wih mantep Belakangnya Nah thank you Nah Nah gue lebih tertarik yang dua pintu karena lebih langka aja Terus Sebenernya Kalau mobil ini gak diapa-apain Jatuhnya cungkring Kayak Tinggi Iya Makanya gue modif-modif dikit Biar kelihatannya enak Dilihat Oke yang dimodif apa saja? Yang pertama Kaki Agak deketan dikit Biar agak terang Oke Yang pertama kaki-kaki tuh gue bikin Lebih pendek sedikit Diceperin Diceperin Poil over atau potong? Pakai Apa namanya Custom dari Midun Hmm Iya Sama aja Yang penting hasilnya Iya betul Betul Terus gue bikin Velg ini pakai Zender Turbo yang pertama Oh Zender Turbo yang pertama Menarik ya? Iya Asli Asli Iya Tapi ini stikernya bikinan Iya turbo Ini kan Ini terpengaruh ini Kami suka turbo Iya Bannya apa? Bannya ini pakai Apa namanya Akselera yang rally Oke Dan gue suka banget Tapi Keren banget Tongkrongannya Tapi gitulah Kalau jalan merisik Wuuu Oh iya Keren itu gak selalu enak Betul Karena gini Kenyamanan dan kekerenan itu Agak susah disatukan ya Betul Betul Jadi tujuan modifikasi-modifikasi Untuk mobil-mobil dipakai sehari-hari Itu adalah Nyaman Dan Keren Iya Itu dia Kita ngambil jalan tengahnya aja lah Iya Dan ini dibikin Ya ala-ala rally look lah Meskipun gak dipakai rally Ini all wheel drive atau enggak? Ini AWD Luar biasa Luar biasa Gue dapet yang AWD Oh keren sekali Coba kita Kolong sedikit Kolong sedikit Ini kan mesinnya Oh sorry 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 Alat sedikit Ini bukan AWD Ini Apa namanya Bukan 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 Ini karena mesinnya Ferio Mesinnya Ferio? Mesinnya Ferio Mesinnya Ferio Mesinnya Ferio berarti 1500 VTEC Betul betul Ini plek-plekan sama Ferio Cuma intake belakangnya agak lebih panjang aja Oke Dari Ferio Nanti kita buka Eh Ferio Ferio Juga di motor kali ya Padahal tadi pake helm Sekarang udah pake topi Masuk motor-motor juga Nah ini seperti yang anda lihat Tidak ada pintu belakang Dua pintu Iya dua pintu Dua pintu Dan inspirasi dua pintu ini Masih dipakai sampai sekarang Di HRV yang baru Iya Cuman ala-ala aja Ala-ala Iya Ininya handle pintunya ngumpal Betul Kayak Nissan Juke ya Nissan Juke Dan ini gue pake Apa namanya Kepet Kepet Atau mudflap Sparco Oh Sparco Eh Sparco Sparco original Terus Apa lagi? Stiker-stiker Stiker ini terinspirasi dari Recaro Oh Cuttingan Recaro Jadi ini desain sendiri? Desain sendiri Jadi gue pengen Lebih terlihat 90's Oh iya Ini ketahuan umur ya Oke tadi di depan ada apa tuh? Ada macam lampu Ya gue pake sunroof Di atas masang Masang sunroof sendiri Oh gitu Terus pake Apa namanya nih Apa sih? Ini apa nih? Ini apa Itu Wind Wind pairing Apa sih? Apa sih namanya? Iya itulah pokoknya Iya itu Jadi kalo buka Buka ini sedikit Gak terlalu kenangin Buka sunroof sedikit Ini kok ada bunyi? Oh bentar ini Ini Ketabrak motor Ketabrak motor biasa Jakarta Ketabrak motor Normal Nah ini ada Fog lamp Ini pake lampu kabut Pelat nomor gak apa-apa? Pelat nomor gak apa-apa Oke Ini pake lampu kabut Ada Hela Dua Hela Ini bikinan Bracketnya Ini juga berfungsi sebagai fog lamp sih Oh iya Butuh penerangan lebih ya malem-malem ya? Betul banget Karena gue tinggal di Jakarta Dan Kalo lewat Andara tuh Wah itu gila sih Yang seperti kita lewatin tadi syuting gitu Iya Bersama Om Mobi tuh Lalu syuting tuh kalo malem tuh Ya butuh penerangan lebih Iya Jadi kayak butuh penerangan lebih sedikit Betul Nah bicara soal penerangan Kita liat dalemnya Gak ada hubungannya Nah ini dalemnya Wuh ini joknya apa? Ini Sparco Eh Sparco apa Recaro modular Hmm keren juga ya Recaro modular Oh menarik Terus masih pake Nardi Klasik Nardi Torino Nardi Torino Nardi Torino Ini pake Nardi Torino Nardi Torino Ini ketahuan sekali umurnya Geluk ngeliat keren gitu pengen kan Parah parah Begitu sekarang mampu Iya Dibeli Bener sekali Jadi ini barang-barang gak bisa dibeli pada zaman dulu ya Betul Hanya bisa dilihat Iya Gue percaya gini orang bilang Kok Nardi gak cocok sama mobil-mobil kayak gini Cocoknya kayak Bukan punya VW Golf 2 juga gak Tahun 78 Udah deh Mark 1 Pinjem Boleh Lagi swap engine Sama MK5 Pake MK5 DSG DSG Enggak pake TSI aja Ininya Oh itu pake TSI 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 berarti DSG juga ya Iya iya tapi Transmisinya Transmisinya bener Cuma transmisinya gue ubah Tadi kan Automatic Gue bikin manual Oke Gearbox nya pake Audi Emang lebih bagus manual Karena DSG nya VW tuh suka agak-agak rewel Bener 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 Tapi itu transmisinya sangat amat canggih sekali Iya betul Dan ini gue Orang-orang bilang gak cocok nih Nardi Torino dipake mobil Cuman Gue percaya ya Nardi itu tuh seperti Recaro LX ya Recaro yang klasik Iya Di mobil apa aja cocok Iya Iya Ya mungkin di mata anda tidak cocok Tapi di mata orang yang umur segini ya Serius Le Oke Apalagi ini Ini Biasalah kita kan kaya Ini ya kaya Supir taksi online Ini apa Oh ini buat tempel handphone Tempel handphone Buat tempel handphone Itu penting sekali Iya Terus Ya ini head unit diganti lah Supaya bisa Apa namanya Youtube Ya Bisa Youtube ini ya Bisa mirroring Oh mirroring aja ya Iya mirroring aja Oke Dengan transmisi otomatik Otomatik Ini kalo gak salah Basisnya dulu CRV ya Platformnya Platformnya Ini CRV Gen 1 Apa Civic Bukan Iya sih Civic Ferio Civic Ferio Iya Betul Ini Civic cuman Sasis segala macem tuh beda sih Cuman segala macem Mesinnya tuh Masih enak banget Karena Masih melimpah gitu kan Barang-barangnya Gue sih Tadinya mau ngambil ini om Ngambil apa CRV yang Gen 1 tuh Kayaknya oke juga sih CRV Gen 1 yang Iya Tapi ceking gitu loh Urus Gue udah menang ceking emang Yang Gen 1 tuh masih K-series kan Ceking tapi ada bahenolnya dikit Waduh Ceking Iya Terus kesemok Hehehe Emang Hehehe 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 Fleksibel Yoi Hehehe 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 Ini interiornya Seperti anda lihat Ini lacinya ada banyak Satu Dua Kepraktisan tuh Honda tuh emang top Dari dulu Hehehe Kemudian belakangnya ini dilipat Jadi luas sekali Mungkin dipakai tidur tadinya Benar? Betul Betul Mudah-mudahan sendirian Iya Sendiri aja Kalau berdua gak muat gerah Hehehe Tapi Tapi Cuma satu hal Satu hal yang gue sebelin adalah Dari mesin ini Gue gak tau kenapa Dan Teman-teman juga merasakan hal yang sama Mesin yang seri ini nih Yang D16 Hehehe AC nya gak dingin AC nya memang kurang dingin Fairio dulu juga Oh sama ya Iya Cario yang VTEC pertama-tama awal-awal gak dingin Oh gitu? Emang gak dingin? Kami punya dulu manual Oh gitu? Udah ganti segala macemnya cuy Tetep aja kagak dingin Emang dasar mesinnya sih ya Emang dasar mesin Ya bisa jadi Atau kaca filmnya kurang bagus Kaca filmnya udah gue kasih yang bagus sih sebenernya Tapi karena ini kan agak terang ya Nih jawab jujur Iya Di mobil ini Apa saja yang endorsean? Kaca film Oke Kaca film Terus Apalagi ya Poles Poles yang standar ya Poles yang standar Iya Terus Ini sih gak mungkin ya? Gak mungkin Rekaro juga gak mungkin Udah itu aja sih Ini enak banget loh duduknya Gue selalu suka Gue gak suka yang SR3 yang Buket-buket yang baru itu gak demen gue Gue selalu demen yang klasik Pas banget Seperti hotel gue demen yang selalu yang klasik Tadinya mau beli yang ini om Apa namanya Ya ngapa Yang oren-oren itu loh Yang ininya Rekaro elektrik Iya ya ya Puncat-puncat sini Iya Harga 35 juta Iya Luar biasa Udah aneh Gak dan masalahnya sekarang Kalo kita cari Rekaro bekas itu Kan pengennya trimmingnya original ya Betul Susah nyari trimming original yang masih bagus Betul Ini semuanya masih original dan Apa Gue suka banget Segala macem belum ada yang robek-robek Jadi makanya gue beli Sekut Nah kalo misalnya ini dipasang turbo gimana? Gue sempet kepikiran nih coy Untuk pasang turbo Karena tarikan bawah tuh rendah banget Gak enak banget Gak enak banget Karena kan tadinya ferio terus dijijelin di bodi yang kayak gini gitu kan Iya Apalagi Bahannya gue ganti segala macem Jadi Lemot Dan pas tanjakan tuh Wah ini ngeraung banget sih Sebenernya yang bikin bawahnya lemot itu Karena atasnya agak lebih enak Oke Karena VTEC VTEC kikin yo Iya sih bener sih Sebener itu Walaupun ini VTEC nya masih VTEC konvensional Bukan iVTEC jadi tidak dikontrol secara elektronik Hmm Jadi ini pasang turbo aja Iya nih Gue udah naik-naik tadi harga sama dia nih Iya Pasang turbo Pasang turbo udah Inilah apa namanya harga Kawan lah kawan Hahaha Gue demen nih Hahaha Pasang turbo bisa ya Ini gak ada masalah Ini lega ruang mesinnya pasti lega Iya bener masih lega Soalnya mesinnya gak terlalu gede kan dimensinya Betul Dan mobilnya cukup gede sebenernya Iya betul Ya kepikiran Ini kira-kira lo Jawab komen di bawah Harus pasang turbo apa enggak sih Iya Tolong komentar Kalau misalnya banyak yang komentar Iya Dia harus pasang Betul Dan diliput sama dia harus ya mobilnya Pasti diliput Hahaha Oke Vlognya sudah lebih dari 10 menit Membeli target Untuk Ascens Hahaha Terima kasih Terima kasih Om Mobi Nonton sampai detik ini Betul terima kasih semua yang udah nonton Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Om Mobi Subscribe channel Gopar Hilman Gopar Hilman Gopar Hilman Hahaha 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 Oke Terima kasih telah menonton Bye Bye Jumpa 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 Jumpa